Intro Kita membahas mengenai imamat, kitab imamat. Kita mulai membaca pasal-pasal yang awal sampai dengan pasal 11. Yang berbicara tentang aturan-aturan makanan yang koser dan yang tidak koser. Nah karena secara khusus yang sering menjadi isu yang sering muncul ke permukaan itu adalah makan babi. Sejak kapan makan babi itu dilarang? Dari dalam sejarah umat Tuhan mulai dari zaman Pramusa sampai zamannya Nabi Musa sampai zaman Kristus sampai zaman kita sekarang. Maka judul kita ini lebih fokus pada soal makanan yang koser dan yang tidak koser. Kita lihat perkembangannya lalu bagaimana juga kebijakan pemerintah Israel modern tentang masalah ini untuk menjadi suatu pelajaran bagi kita. Khususnya dalam kaitan dengan kemajemuan dalam agama. Nah saudara-saudara, hari ini kita memasuki kajian tentang kitab imamat. Kitab imamat adalah kitab yang ketiga dalam kitab Torat. Yang pertama kitab kejadian yaitu Beresid. Nah sebagaimana kita tahu bahwa judul-judul kitab Musa itu diambil dari kalimat pertama atau kata pertama yang mengawali ayat-ayatnya. Sedangkan judul kejadian dari Genesis, Exodus atau Exodus dalam bahasa Latin itu diambil dari kitab suci terjemahan bahasa Yunani yang dibuat abad ketiga sebelum Masaid di Alexandria. Nah dari judul-judul Septuaginta itulah kita mengenal kata kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulatan. Tetapi di dalam teks bahasa Ibrani itu diawali dari kata-kata yang mengawali masing-masing kitab ya. Misalnya Beresid itu karena diawali dari kata Beresid bara iluhim et hasamayim ve et sa'aret. Kemudian kitab keluaran itu diawali dari Elishimot, inilah nama-nama. Nah kitab imamat ini diawali dari kata Wajikra, maka disebut kitab Wajikra. Nah kita memiliki naskah-naskah tertua yang itu tentu saja bisa menepis tuduhan pemalsuan Alkitab. Sebelum tahun 1947 kita memiliki naskah Ibrani yang tertua, itu yang disebut naskah Masoretik. Tapi setelah ditemukannya The Dead, si Skrol, naskah Laut Mati, kita memiliki gunungan kitab Torat yang lebih tua. Seribu tahun lebih tua dari naskah asli yang ditemukan di abad 10 yaitu Masoretik. Yang naskahnya ada tiga yaitu Aleppo, kemudian Leningrad, dan kemudian Genisa yang ditemukan di Cairo. Nah inilah gambar dari manuskrip tertua kitab Torat yang ditemukan di gua ke-11 kumran. Jadi ada 12 gua, mula-mula penemuan pertama itu 11 gua, tapi tiga tahun terakhir itu ditemukan gua ke-12 sekalipun sebetulnya isinya belum banyak dibahas ya, kecuali hanya dalam kalangan terbatas. Kitab imamat ini ditemukan di gua ke-11, maka kodenya sering disebut dengan 11 ki paleo. Kenapa paleo? Lev, paleo, lev itu leviticus ya. Kenapa disebut paleo? Karena seperti kita lihat di sini, hurufnya lebih tua dari huruf hasmonaim, yaitu huruf paleo-hibru. Dan huruf paleo-hibru itu dipakai sebelum zaman Makabi. Makabi itu kira-kira tahun 150 sebelum masih ya, ketika bangsa Israel sempat memperoleh kemerdekaan karena melawan digimuni kekuasaan asing yang dilakukan oleh Raja Antipus Epifanes yang berkuasa di Syria, dinasti Selogit yang ada di Syria. Nah, sejak zaman Makabi itu dikembangkan Aksara Ibrani yang dikenal dengan Hasmunaim atau Hasmunean. Ini lebih tua dari naskah yang ditemukan zaman Makabi, itu adalah naskah paleo-hibru. Dan sekalipun naskah ini tidak setua, misalnya temuan kalender geser yang itu pada zaman Raja Salomo, yang lebih dikenal orang Arab dengan Nabi Sulaiman, tahun 950 sebelum masih. Tapi naskah ini kira-kira berasal tahun 220 sampai tahun 150-an sebelum masih. Nah, jadi dengan demikian kita punya saksi naskah yang lebih tua dari naskah Masoretik. Inilah naskah Laut Mati, teks yang ditemukan di Gua Kesebelas. Kemudian, inilah bentuk dari naskah Masoretik, abad ke-10 Masi. Dan Anda bisa lihat ini adalah huruf Ibrani modern yang dikenal dengan huruf Masoretik. Ini adalah tulisan tangan dikenal dengan huruf Masoretik. Pada bagian kolom yang ketiga, dari kanan, paling bawah, itu adalah permulaan kitab imamat yang kita bahas sekarang ini. Jadi, mulai dari kolom ketiga, paling bawah, itu tertulis, Kitab Wajikra, Wajikra el-Mose, Wajedaber Adonai el-law, Me'ohel mu'ed lemor. Kemudian, sampai ayat 2 ini. Daber el-bene yisrael, Wiamarta al-lehem, Adam ki yakrib, Mihem karban adonai, Jadi, dari awal pembahasan kitab imamat ini, sudah bicara tentang korban, korban yang diuntuk bangsa Israel secara khusus adalah suku Lewi. Jadi, Wajikra, maka dia memanggil, atau Tuhan memanggil, Musa, dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan, berbicara kepada orang Israel, maka kitab imamat ini, tentu dengan segala aturan-aturannya, tentang hukum yang halal dan yang haram, korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, itu memang ditujukan untuk pene yisrael, untuk orang-orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, yaitu mereka orang Israel, apabila seorang di antaramu, tidak mempersembahkan, persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu, persembahkan itu dari ternak, behemah, yakni dari lembu sapi, yaitu bakar, bahasa Arabnya juga sama, kemudian, dan kambing domba. Nah ini, tentu teks ini bukan tanpa kebetulan, karena memang, ini berbicara tentang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kita sebelum masuk di dalam pembahasan tentang, makanan yang kosher dan yang tidak kosher, kita akan melihat secara sistematik, mungkin hanya sambil lalu saja, tentang jenis-jenis korban, yang dimuat dalam pasal 1 sampai pasal 9, pasal 1 sampai sebelum pasal 11 lah, kemudian pasal 10 nanti berbicara tentang kematian, dua anak Harun ya, jadi yang pertama itu adalah jenis korban, yang namanya korban bakaran. itu unsur-unsurnya lembu, kambing jantan, atau burung jantan, burung terspur, dan anak burung merpati untuk orang miskin, dibakar sampai habis, dan tidak boleh bercacat celah, itu syaratnya. Kemudian, untuk apa tujuannya? Korban, apa, sukarela, tindakan penyembahan secara sukarela, untuk perdamaian, dosa yang tidak disengaja, secara umum. Ungkapan pengabdian dan penyerahan, ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Lalu korban sajian, yang diatur dalam mimat pasal 6 nanti, secara detail, diulangi lagi di dalam pasal 6, ayat 14 sampai 23, yaitu dari pati-patian, tepung, bungul, minyak, jaitun, kemenyan, roti yang dibakar, kue, atau apa namanya, wafel, dan garam, tanpa raki dan madu, menyertai korban bakaran, dan korban keselamatan, bersama dengan korban-korban curahan. Tindakan ini, tujuannya untuk apa? Penyembahan sukarela, pengakuan atas kemurahan, dan pemeliharaan Allah, dan pengabdian kepada Allah itu sendiri. Lalu korban keselamatan, yang diatur dalam imamat pasal 3, ayat 2, dan apa namanya, kemudian diteruskan dalam pasal 7, ayat 11 sampai 34. binatang yang tanpa cacat celah, berupa lembu, atau kambing dumba, yang dibersamakan dengan aneka roti. Tindakan ini, tujuannya adalah penyembahan sukarela, ucapan syukur dan persekutuan, termasuk di dalam perjamuan kasih. lalu korban penghapus dosa, di muat dalam imamat pasal 4, ayat 1 sampai 8, dan 13, kemudian diulang lagi dalam pasal 6, pasal 8, intinya ada unsur-unsurnya, lembu muda untuk imam besar dan jemaah, kambing jantan untuk pemimpin, kambing betina dan anak dumba, untuk orang awam, tetap kukur, dan anak burung merepati, untuk yang miskin, dan seperspuluh eva tepung, yang terbaik, untuk orang yang sangat miskin. Nah, apakah yang dijadikan tujuan dalam persembahan penebusan dosa ini, korban penebusan dosa ini adalah, perdamaian untuk dosa yang tidak disengaja, dan di situ ada unsur pengakuan dosa, pengampunan, dan kemudian, memisahkan diri dari segala jenis kenajisan, secara ritual. Kemudian korban penebusalah, yang diatur dalam imamat pasal 5, ayat 14, sampai dengan pasal 6, ayat 7, dan pasal 7, 1, dan 6, itu adalah dumba jantan, dan anak dumba. Ini perdamaian wajib, yang ditentukan bagi Bani Israel, dengan dosa yang menuntut, restitusi, kemudian pentahiran dari segala kenajisan, dan di situ membayar restitusinya, dan itu merupakan aturan yang mungkin, bagi orang yang bukan Israel, tentu itu sangat jelimet sekali. Nah, contoh-contoh misalnya ya, di dalam imamat pasal 3, ayat 15, dan 16, itu diatur, bahwa ketika mempersembahkan korban itu, maka lemaknya tidak boleh, tidak harus dibakar habis. Apa tujuannya di situ? Apakah itu semata-matakan lemak binatang, atau ada tersembunyi tujuan yang lain? Sebab konteks dalam hukum-hukum Tuhan, yang sangat jelimet untuk Bani Israel itu, adalah konteks ketaatan, ketika mereka dipersiapkan, sebagai bangsa, yang sedang eksodus menuju ke tanah perjanjian, sesuai yang diamanatkan, atau dijanjikan Tuhan. Di dalam imamat pasal 3, ayat 16 itu, yang disebut Heleb, Heleb itu lemak, itu seluruhnya ladunai untuk Tuhan. Jadi, kal-heleb ladunai. Karena segala lemak adalah milik Tuhan. Ini kalau dipahami secara awam, ini apa artinya? Padahal di situ sebetulnya, ada simbol-simbol yang mau ditekankan di dalam kitab Torah. Di sini yang dimaksud lemak itu, bukan lemak biasa, yang tidak ada maknanya, tetapi di situ adalah lemak yang dari binatang, lemak yang gemuk, yang membungkus ginjal. Maka disebutkan di dalam pasal 15, eh pasal 3, 15 itu, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, harus dipisahkannya, beserta buah pinggang itu. Nah, pelanggaran terhadap hal seperti ini juga dicatat di dalam 1 Samuel pasal 2, 15, dan 17, di mana dikaitkan dengan dosa dari anak-anak Eli. Kenapa pelanggaran ritual begini begitu kerasnya? Karena itu adalah disiplin ketaatan. Saya pernah sampaikan bahwa Exodus itu ibarat seorang tentara yang menuju perang, dan itu disiplin harus ditegakkan benar-benar, sehingga mereka yang melanggar disiplin, ya itu harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena satu yang melanggar, bahwa semuanya akan melanggar, dan itu akan merusakkan seluruh tatanan yang Tuhan sampaikan untuk tujuan yang lebih besar. Nah, karena itu, ini harus dipahami secara simbolis apa yang mau ditekankan di situ, lemak yang membungkus ginjal itu. Karena di dalam Bapak Naskah Alkitab yang lain, itu misalnya disebutkan dalam Masmur pasal 139, ayat 13 misalnya, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, buah pinggang itu kil yotai, buah pinggangku, akulah Tuhan, misalnya disebutkan di dalam ayat yang lain, misalnya disebutkan dalam kitab Yirimia, misalnya kitab Yirimia itu membahas tentang buah pinggang, akulah Tuhan yang menyelidiki hati, hati itu love, love dalam bahasa Ibrani, yang menguji batin itu kilayot. Nah, kata batin kilayot, maupun kata buah pinggang, itu seakar kata, yaitu kilyah, akar katanya. Jadi artinya, bahwa lemak yang membungkus ginjal itu, artinya bagian yang terdalam, dalam tubuh manusia. Seperti lemak yang padat, itu menyembunyikan organ-organ rahasia yang terdalam dalam hati, dalam love, dalam kilayot, dalam diterjemahkan buah pinggang, atau kadang-kadang batin, begitu juga bagian yang terdalam dari jiwa manusia, itu menjadi misteri Allah. Jadi itu sebetulnya ada simbol-simbol yang disampaikan. Tetapi lepas daripada semua itu, yang menjadi penekanan itu adalah ketaatan. Jadi misalnya sekarang ya, sebelum kita masuk di dalam soal kosher atau tidak kosher. Misalnya Allah mengharamkan bagi Israel, babi, atau konta, atau pelanduk, atau kelinci. Tidak perlu dicari, kenapa itu tidak boleh dimakan, mungkin secara medis dan sebagainya. tetapi penekanannya itu adalah, karena itu dilarang, maka tidak boleh dimakan. Jadi ketaatan yang mutlak, absolut kepada perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan misalnya, kelinci itu tidak kosher, onta tidak kosher, babi tidak kosher, pelanduk tidak kosher. Jadi menurut imamat pasal 11, babi itu urutan keempat yang diharamkan. Setelah onta, kemudian pelanduk, kemudian kelinci, baru babi. Jadi tingkat yang urutannya itu adalah keempat. Apakah berarti kelinci itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang harus dimusui, apakah pelanduk, apakah onta itu sesuatu yang menjijikan, atau demikian juga babi itu menjijikan. Saya kira tidak. Imamat pasal 11 itu diungkapkan dalam konteks upacara-upacara ritual bagi imam-imam Lewi. Makanya, disebut sebagai kitab imamat orang Lewi. Itu tekanannya karena binatang-binatang korban itu dibahas dalam konteks persembahan-persembahan atau korban-korban yang dijelaskan dalam korban penebus salah, korban penebus dosa. Itu bukan sekedar kosher atau tidak kosher, tetapi kosher dan tidak kosher secara ritual. Jadi artinya, bukan babi itu kotor, babi itu najis, onta itu kotor, onta itu najis, kelinci itu kotor, kelinci itu najis, tapi karena kelinci, babi, pelanduk, onta dilarang. Maka itu menjadi tidak kosher. Menjadi tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Bukti bahwa kalau dinyatakan itu adalah tidak kosher atau tidak boleh dimakan atau itu diharamkan, bukan berarti itu najis. Terbukti apa? Kalau kita lihat mulai awal dari konteks penciptaan, misalnya ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, mulai dari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, nah ini puncaknya penciptaan manusia. Itu Tuhan selalu mendeskripsikan pekerjaannya itu dengan ungkapan wayar Elohim kitab. Dan dilihatlah oleh Allah semuanya itu baik. Sampai pada puncak penciptaan manusia itu dikatakan bukan sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Wayar Elohim et gal asher asa, maka dilihatlah oleh Elohim, segala yang dibuatnya itu, wahinneh, dan sungguh. Hinnah itu penekanan, bahasa Arabnya itu adalah inna, misalnya innaullah ma'asyubirin, misalnya dalam Quran. Inna itu sungguh, sesungguhnya. Wahinneh, dan sungguh, sangat baik, baik terlalu, terlalu baik. Jadi sungguh, ditambahi lagi meot terlalu. Artinya semua ciptaan itu di mata Tuhan, tidak ada ciptaan yang najis, tidak ada ciptaan yang dibenci, tidak ada. Itulah maknanya ketika Rasul Paulus di dalam Roma pasal 14, ayat 20, kalau tidak salah bisa dicek. Semua adalah tahir, tetapi celakalah orang yang karena makanannya, saudaranya, jadi tersandung. Jadi, semua adalah tahir itu adalah hukum asal, di mana Tuhan memandang semuanya baik. Tetapi, karena maksud Tuhan dalam konteks disiplin yang tiap-tiap zaman berbeda, maka yang dinyatakan najis secara ritual, itu tidak berarti najis secara substansial, bahwa babi itu harus dibenci. Tidak seperti itu. Itu adalah ujian ketaatan bagi kita. Buktinya apa? Buktinya dalam kitab Torah, Beresit pasal 7, ayat 8, ketika Tuhan mau memusnahkan dunia ini karena kejahatan, karena dosa-dosa, maka Tuhan memperintahkan kepada Nabi Noh, bahwa di dalam bakteranya itu tidak hanya binatang-binatang yang halal, tetapi juga binatang-binatang yang haram. Bukan hanya binatang-binatang yang koser, tapi juga binatang-binatang yang low koser, yang tidak koser. Artinya apa? Kalau Tuhan menghendaki bahwa babi itu jijik secara substansial, atau onta itu jijik secara substansial, karena tidak boleh dimakan, kenapa tidak dimusnahkan? Kenapa disisakan? Dan kemudian ketika habis baktera itu mendarat, artinya Noh dan keluarganya selamat, maka yang terjadi apa? Tuhan mengadakan perjanjian dengan Noh. Apa saja boleh dimakan, termasuk ikan-ikan di laut, termasuk binatang-binatang di darat, tidak terkecuali termasuk onta, termasuk babi, boleh dimakan. Kapan babi itu mulai dilarang? Ya semenjak zamannya, Torah diberikan kepada Musa, secara khusus di badan burun yang dicatat di dalam kitab imaman. Jadi tingkat ketidak koseran babi itu sama dengan orang Israel tidak boleh makan lemak. Tingkat ketidak koseran babi itu sama dengan ketika orang Yahudi dilarang memasak daging bersama dengan indoknya. Itu yang dikenal dengan basyar behalaf. Basyar artinya daging behalaf dengan susunya. Itu tidak boleh. Jadi tingkatnya sama. Kalau Anda makan di Magdi, kemudian mencampur antara daging dengan susu, itu haramnya sama dengan haramnya babi. Atau haramnya onta. Itulah sebabnya di Israel modern ada Magdi yang koser dan ada Magdi yang tidak koser. Nah itu saudara-saudara. Jadi setelah Nuh kemudian selamat dari banjir besar yang Tuhan kehendaki karena dosa-dosa dan kejahatan manusia itu, maka ditentukan untuk orang-orang goyim, jadi orang-orang bukan Yahudi karena waktu itu ya zaman Nyono Yahudi belum ada. Tetapi hukum Yahudi sendiri ini sekedar sebagai sebuah perbandingan. Saya tidak mencari pembenaran dari kitab Talmud, tidak. Ini sekedar sebuah perbandingan. Traktat Sanhedrin 56a misalnya, mengatur bagi orang-orang goyim, di mana orang-orang goyim tidak diberlakukan hukum Musa, yaitu imamat pasal 11. Jadi anda itu mau Batak, mau Ambon, Jawa, ya kemudian Filipin, Hindu, Buddha, Islam, kita ini semua sama-sama goyim. Jadi tidak ada yang lebih dari satu dan yang lain di mata orang Yahudi. Jadi derajatnya orang Kristen yang goyim ya, bukan orang Kristen yang Yehudim, orang Kristen yang menerima hukum Torah, itu kira-kira ya sama dengan orang-orang goyim yang lain. Misalnya, oleh karena apa? Orang goyim itu bukan dibenci oleh Tuhan juga, karena kepada mereka diberikan hukum tersendiri, yaitu yang dikenal dalam rumusan para rapi, sekalipun angka 7 itu tidak ada di dalam kitab perjadian pasal 9, tetapi dalam rumusan para rapi disebut Sifah Misfot Bine Noa, yaitu 7 misfot, 7 hukum, 7 aturan, bagi umat non-Yahudi, yaitu bagi anak-anak Noh. Jadi umat sebelum Musa itu seluruhnya, mau India, mau Roma, mau Yunani, semua itu adalah putra-putra Noh yang berlaku bagi mereka adalah Sifah Misfot Bine Noa. Jadi Yudaisme tidaklah mewajibkan orang-orang non-Yahudi untuk melakukan hukum Musa, atau masuk ke dalam agama Yahudi, dengan memperlakukan hukum itu secara paksa. Mereka hanya diwajibkan mematuhi 7 hukum Noh agar mendapatkan keselamatan di dunia yang akan datang. Ini dalam perspektif Yahudi disebut olam haba. Ada olam haseh dan olam haba. Dunia kini dan dunia yang akan datang. Dan kaum non-Yahudi yang mengikuti hukum Noh itu cukup. Mereka dijamin keselamatannya. Dan mereka menyebut sebagai Yaitu umat itu bahasa Arabnya umat. Ulam itu adalah bangsa-bangsa. Jadi haseh di umat-umat adalah umat bangsa-bangsa yang saleh-saleh. Kira-kira seperti itu. Umat bangsa yang saleh. Jadi itu dalam perspektif Yudaisme, mereka mendapatkan jaminan di dunia yang akan datang atau olam haba. Nah pada masa-masa Alkitab, artinya pada masa jaman yang dikisahkan dalam Alkitab, kaum bukan Yahudi itu apabila tinggal di erat Israel, apabila dia tinggal di tanah Israel, dan dia tidak menganut Yudaisme. Dia tidak menganut agama Yahudi. Kecuali kalau proselit. Kalau mereka masuk agama Yahudi, misalnya seperti berlaku dalam kisah Herodes Agung. Herodes Agung itu dari suku Edom, yang rasnya termasuk bangsa Arab, yang kemudian masuk agama Yahudi, maka berlaku bagi mereka hukum agama Yahudi. Itulah yang disebut orang-orang proselites, orang-orang yang disebut sebuminois, orang-orang yang takut kepada Allah sekalipun rasnya bukan Yahudi, tapi mengikuti hukum Yahudi. Makanya berlaku atas mereka hukum Musa. Tetapi apabila mereka tinggal di tengah-tengah negara, atau di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah erat Israel, di tengah-tengah tanah Israel, maka mereka statusnya disebut geir to saf, penduduk asing yang baik. Dengan syarat mereka mematuhi hukum Noh. Jadi syaratnya bukan hukum Musa, karena mereka bukan Yahudim, tapi mereka kuyim. Syaratnya mengikuti hukum Noh. Menurut hukum Maimonides, ini abad pertengahan, seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, status geir to saf, orang-orang asing yang baik, itu bisa meningkat menjadi proselit, yang mereka sebut sebagai geir sedek, orang-orang asing yang benar. apabila mereka proselit atau masuk ke agama Yahudi. Jadi aturan-aturannya ditegakkan dengan sangat baik dalam Alkitab. Artinya, jangan membayangkan bahwa Alkitab itu membenci orang yang makan babi, atau makan kodok, tidak ada seperti itu. karena bagi mereka bukan hukum Musa yang berlaku, tapi hukum Noh. Dan ini juga dicatat seperti yang tadi saya kutip dari Traktat Sanhedrin 56a, kemudian disebutkan juga di dalam Traktat Abu Dha, Zarah, dan seterusnya. Kemudian, apa yang dirumuskan dalam hukum Yahudi ini, yang dirumuskan oleh para rabi ini, yang dikenal dengan hukum Noh atau tujuh hukum Noh. Sebetulnya ini bukan rumusan yang terlalu kuno ya. Kalau Anda membaca Naskah-Naskah Laut Mati, di sana ada penemuan yang dikenal dengan Kitab Yubel. Nah, Kitab Yubel itu ditulis kira-kira tahun 180 sebelum Masai, ada rujukan tentang hukum Noh itu. Di mana bagi orang-orang bukan Yahudi, orang-orang goyim, itu berlaku atas hukum Noh. Dengan sistematik yang nanti justru mirip dengan kisah Rasul Pasal 15. Nah, para rabi kita mengajarkan, ini menurut traktat Sanhedrin 56a, bahwa bene Noh, anak-anak Noh, ditugasi dengan tujuh perintah. Yang pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin, kata Din itu artinya pengadilan. Makanya, Melek Yomhadin, Tuhan itu adalah Raja Hari Pengadilan. Maka, Dinin itu adalah mahkamah yang adil. Kata Melek Yomhadin itu ungkapan Talmud yang kemudian juga paralel dengan ungkapan Quran Maliki Yaumidin, Raja atas Hari Pengadilan. Kemudian, kenapa disebut di situ ada konsep Dinin atau penyelenggaraan pengadilan yang adil? Karena kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian Pasal 9. Kita balik lagi. Dulu tidak saya bahas karena memang ini sengaja saya bahas ketika nanti dibandingkan dengan hukum Musa yang sekarang kita bahas. Segala yang bergerak dalam Pasal 9 ayat 3, segala yang bergerak, kejadian 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Binatang yang dicekik tidak boleh dimakan. Darahnya harus keluar, karena ini sebetulnya menyangkut bagaimana kita ini harus sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Jangan sampai binatang yang dikorbankan itu mereka menderita sakit. Makanya cara-cara menyembelih binatang itu pun harus sekali tebas mati. Darahnya keluar semua dari tubuhnya. Tidak boleh dicincang, tidak boleh disiksa. Kemudian hanya daging yang masih ada nyawanya, artinya yang dibunuh dengan darahnya tidak keluar. Yakni darahnya, jangan kamu makan. Karena dalam kitab Torah, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nanti para rabi kemudian menambahkan darah tidak boleh dimakan. Kemudian, Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, inilah, menuntut inilah yang kemudian di dalam konteks praktek hukum, itu diselenggarakan mahkamah yang adil. Jadi, orang-orang goyim diberi hak untuk menyusun mahkamah yang menegakkan keadilan dalam rangka penegaan hukumu. Jadi, ungkapan ini diambil dari kitab kejadian. Kemudian, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Di sini ditegaskan bahwa segenap manusia, baik itu Yehudim maupun goyim, itu harganya sama di mata Allah, karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kemudian, pada ayat yang ketujuh, dan kamu beranak cuculah bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlah muat di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Maka, berdasarkan mandat dari hukum Nuh itu, maka manusia, khususnya Nuh, disuruh beranak pinak sebagaimana Adam dahulu, Adam dan Hawa juga, supaya berkembang beranak cucu. Jadi, seolah-olah Nuh itu adalah periode baru dari setelah Adam dan Hawa. Maka, hukum yang diberikan kepada Nuh, yang disistematisir dalam tujuh misfot tadi. Satu, penyelenggaraan mahkamah yang adil, dinin. Kemudian, vi abudah zarah. Itu singkatan, jadi ayin itu abudah dan zarah. Vi abudah zarah, dan penyembahan berhala. Kemudian yang ketiga, ve birkat hasyem, dan memberkati Tuhan, menista Tuhan. Karena, kata birkat disini adalah bentuk eufemisme, penghalusan, untuk kata mengutuk, nama Tuhan. Yang pengutuknya, penistanya, dinamakan, megadef, penista Tuhan, penista agama. Jadi, seperti birkat haminim. Secara harafia, artinya berkat bagi orang-orang sesat. Tapi itu eufemisme dari kutukan terhadap orang-orang sesat. Maka, birkat hasyem, mengutuk Tuhan. Lalu, imoralitas seksual. Vigilui arayot, melakukan imoralitas seksual. Kemudian, yang berikutnya adalah, Vesefikut damim, penumpahan darah. Maka, ungkapan dan darah, binat manusia dituntut, itu konteknya adalah pembunuhan. Kemudian, tindakan kekerasan. Gesal, Vigesal, tindakan kekerasan. Dan yang terakhir adalah, Efer Minhachai, yaitu, makan binatang yang ada darahnya. Yang di dalamnya masih ada darahnya. Itu saja hukum Noh yang berlaku. Tidak berlaku hukum Musa. Jadi, saya ulang lagi. Anda mau Batak, mau Jawa, mau Cina, mau Papua, Anda goyim. Saya goyim bersama dengan Anda. Bukan kita Yehudi. Maka, hukum Musa itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Jadi, jangan merasa kalau Anda tidak makan babi, Anda lebih kitab Torah. Anda masih makan onta, masih makan beluk, masih makan cumi-cumi, masih makan udang. Itu semua kan tidak koser. Itu kira-kira pandangan kitab Torah, dan kemudian di apa namanya, di teguhkan, di apa namanya, dirumuskan lebih detail dalam hukum Yahudi. Nah, maka kalau bisa dibuat sistematiknya, imamat pasal 11 itu, berarti kan hanya dua. Katakanlah kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel, Bini Israel. inilah yang tidak boleh kamu makan. Jadi, dari jenis mamalia, karnifora itu binatang, kita bisa membaca di dalam kitab imamat pasal 11. Mari kita lihat teksnya. Ya, kalau Anda jelas teksnya, ya memang onta itu dilarang. Jadi, derajatnya, keharamannya, derajat keharamannya, atau ketidakkoserannya babi, sama dengan Anda makan onta. Sama dengan tradisi orang-orang Arab tentu meminum kencing onta sebagai ubat. Itu sama derajatnya. itu jijik secara ritual. Bahwa kemudian apa benar kencing onta itu memiliki fungsi medis itu urusan lain. Tapi, konteks yang disini bagi orang Yahudi adalah ketaatan. Ya, sekalipun saya tidak percaya kalau kencing onta itu memiliki istilahnya khasiat. Saya tidak percaya itu. Tapi, artinya, kalaupun itu ya memilih khasiat, tentu ini bukan juga dibenci karena konteks koser dan tidak koser itu bukan penajisan atau kedijikan secara substansial karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Maka, saya selalu mengatakan, terus babi ini salah yopo, kok kita harus marah sama babi. Itu kira-kira seperti itu. Imamat pasal 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katakanlah kepada mereka. Ayat 2. Katakanlah kepada Bani Israel begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang kaki empat yang ada di atas bulu. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselapanjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Itu misalnya sapi, tambing, boleh dimakan. tetapi, ayat 4. Inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah onta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Unta. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi kedua, pelanduk. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. haram bagimu. Demikian juga babi karena memang berkuku belah. Yaitu kukunya berselapanjang tapi tidak memamah biak haram itu bagimu. Dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau disistematisir tingkat yang pertama dilarang itu adalah daging onta, kemudian yang kedua pelanduk, yang ketiga adalah kelinci, dan yang keempat adalah babi. tapi diantara mamalia, jenis mamalia itu kelelawar juga tidak boleh. Itu makanya paniki dimenaduk tidak boleh. Kuda tidak boleh dimakan. Jadi tingkat ketidak koserannya sama dengan babi. Lalu burung-burung, burung-burung buas, pemangsa, tidak boleh dimakan. reptil, semua tidak boleh dimakan. Jadi suike semua tidak boleh dimakan. Suike yang disukai orang-orang Tionghoa. Tidak boleh dimakan sama orang Yahudi, tapi boleh dimakan sama orang Tionghoa sesuai dengan hukum kemudian hewan-hewan yang di air, semua yang non-ikan. Di antara ikan semua yang tidak memiliki sirip dan tidak bersisik. Ikan patin tidak boleh dimakan. belut tidak boleh dimakan. Lele tidak boleh dimakan. Jadi bagi orang Yahudi itu tidak koser, tapi bagi orang Batak itu boleh, karena hukum yang berlaku hukum noh. Bagi orang Muslim itu boleh, makanya orang Muslim banyak yang suka belut, banyak yang suka cumi-cumi, banyak yang suka daging ontak. Kemudian serangga, jenis serangga, semua kecuali belalang atau belalang jenis tertentu yang menurut sebagian besar tidak dapat diidentifikasikan saat ini. Jadi ada itu dari buku para rabi itu disebutkan setara detil sekali. Kemudian inilah rincian dari hukum Yahudi yang dikenal dengan misfat dari Musa. sebagaimana disebutkan dalam Talmud Traktat Makot 23A dan B. Jadi dirinci sampai 613 misfat. Ada 613 misfat yang dinyatakan kepada Musa dalam Torah. Terdiri dari 365 larangan sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun matahari, 248 misfat positif sesuai dengan jumlah anggota badan seseorang. Jadi Rabi Hamnuna berkata, apakah ayat yang menyinggung hal ini? Ada Musa memerintahkan kepada kita Torah milik pusaka jemaat Yaakob. Ulangan pasal 33.4 Kata Torah dalam hal nilai gimatrianya adalah 611. Jumlah misfat yang diterima dan diajarkan oleh Musa guru kita. Selain itu ada dua misfat Akulah Tuhan sembahanmu dan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 sebagai hukum yang pertama dan yang kedua. Dua yang pertama dari 10 perintah yang kami dengar dari mulut yang maha kuasa sehingga totalnya menjadi 613 misfat. Jadi jadi yang pertama itu tadi adalah akulah Tuhan ilahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir itu. Anuki adunai eloheka asyar hosetika mi'aret misrayim itu hukum pertama. Dan hukum yang kedua adalah loyih yeleka elohim akhirim alpanai. Lalu misfat yang ke 176 sampai 185 itu berkaitan dengan makanan-makanan. Untuk memeriksa tanda-tanda hewan membedakan antara yang koser dan yang tidak koser. Imamat 11 saya dua. Hukum yang ke 177 untuk memeriksa tanda-tanda unggas membedakan mana yang koser dan yang tidak koser. Ulangan 14 ayat 11 untuk memeriksa tanda-tanda ikan membedakan antara koser dan non koser. Imamat 11 saya 9 untuk memeriksa tanda-tanda belalam jenis belalam membedakan mana yang koser dan mana yang non koser. Imamat 11 saya 21 Hukum 180 tidak memakan hewan yang non koser. Imamat pasal 11 ayat 4 tidak makan unggas yang non koser. Imamat 11 ayat 13 tidak makan ikan yang non koser. Imamat 11 ayat 11 tidak memakan serangga terbang yang non koser. Ulangan pasal 16 ayat 19 tidak memakan makhluk non koser yang merayap di darat. Imamat pasal 11 ayat 41 dan tidak memakan belatung yang non koser. Imamat pasal 11 ayat 44 jadi hukum yang ke 176 sampai 184 itu banyak bicara tentang penjabaran dari imamat pasal 11 tadi. Nah sekarang saya ingin sampaikan kepada Anda sebuah sistematika zaman masa atau periode zaman dan itu saya kira berasal dari hukum Tuhan sendiri yang dinubuatkan dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12 konteks konteksnya apa ayat itu ayat itu adalah konteksnya berbicara tentang janji Tuhan yang akan membangun kembali pondok daud yang ropok jadi artinya itu setelah peristiwa runtuhnya negara Israel raya pada masa Salomo kemudian pecah menjadi dua setelah pembuangan babel dan seterusnya maka tidak ada kerajaan yang sebesar kerajaan raja daud itu dan Salomo itu dan saat itulah Tuhan menjanjikan di dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12 pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah ropok aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa ku sebut milikku kol hagoyim segala bangsa jadi artinya segala bangsa non-Yahudi tidak hanya Yehudim tetapi juga kol hagoyim segala bangsa akan disebut milikku dan itu nubuatan pada zaman misias demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini jadi Tuhan lah yang memberikan putusan itu Neum Adonai Oseh Tuhan yang telah membuat melakukan semua putusan ini pada zaman sebelum airbah ini tentu adalah zaman manusia pertama Adam dan Hawa sampai sebelum airbah dalam Alkitab sebagaimana disebutkan juga oleh tafsiran para rabi kita tidak mendapatkan informasi yang jelas di dalam kitab Torah kira-kira aturan pada zaman Adam dan Hawa seperti apa para rabi punya tafsiran dan juga banyak pendeta atau rohaniwan Kristen para penafsiran punya tafsiran tetapi itu eksplisit tidak ada dalam Alkitab misalnya ada yang menafsirkan zaman Adam dan Hawa mula-mula itu vegetarian misalnya tetap itu tidak ada informasinya yang jelas ada informasinya itu setelah airbah dimana diurumuskan di dalam tradisi rabbinik sebagai sefa misfat benin Noah yaitu tujuh peraturan untuk anak-anak Noah dan peraturan itu diikat oleh Tuhan sendiri untuk seluruh umat di bumi termasuk Indonesia termasuk Batak termasuk Tionghoa termasuk Ambon maka dikatakan Edghasti Natati Beana Kutaruh Gandewaku Kutaruh Busurku di atas awan Vihayetah Leot dan akan menjadi tanda spirit perjanjian Beni antara aku U Ben Ha Aret dan antara seluruh bumi jadi hukum Noah itu berlaku untuk seluruh bumi untuk seluruh keturunan Noah dari Sem Yafet Ham semua berlaku itu makanya orang Cina orang Afrika orang Indonesia orang India semua berlaku itu kemudian melalui Noah itu lahirlah Abraham jadi Abraham pada zaman Nabra masih berlaku tentu hukum Noah itu ditambah dengan sunat tetapi tetapi soal makanan yang koser dan yang tidak koser belum diberikan pada zaman Nah Abraham jadi Anda bisa membayangkan zaman Nabi Yusuf ada di Mesir mungkin dia juga makan babi karena hukum itu belum muncul pada zaman Nabi Yusuf mungkin dia dalam pesta-pesta rakyat pesta-pesta perkawinan dia juga makan yang tidak koser mungkin ontah dia makan mungkin belut di sungai Nil dia makan ya karena memang tidak belum ada aturan itu aturan untuk orang Yahudi itu maka saya gambarkan peta Indonesia termasuk goyim maksudnya goyim yang di ujung bumi Indonesia itu maka disanalah misfat Benin Noah tetap berlaku tapi dari keturunan Abraham telah dipilih sebuah bangsa yang nanti melahirkan Mesias yaitu bangsa Yehudim melalui musalah diberikan Torah diberikan Torah dengan peraturan-peraturan tentang kasrut kasrut itu hal yang koser yang boleh dimakan dan yang tidak yang kemudian dijabarkan menjadi 613 misfat seperti disebutkan dalam kitab Talmud Makot 23A dan B nah pada masa itu antara goyim dan Yehudim itu berdampingan makanya dalam hukum Yahudi ada status yang tadi disebut hasshedi umot hak olam status orang-orang yang melakukan hukum Noah di dalam erat Israel sementara sementara orang Israel berlaku hukum Musa termasuk tidak boleh makan babi tadi nah setelah zamannya Mesias dan ini tentu orang Yahudi belum percaya kalau Yesua adalah Mesias tetapi kita sebagai seorang Kristen termasuk orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi Mesianik tentu percaya itu bahwa zaman Mesias sudah datang nah pada zaman sang Mesias ini sebagaimana dibuatkan dalam Amos pasal 9 ayat 11 dan 12 maka Goyim akan bersama-sama disebut umatku disamping dengan Bini Israel maka pada zaman sang Mesias antara Yehudim dan Goyim disatukan kembali pengikut Yesua dari kalangan orang-orang Yehudim berlaku hukum Musa jadi orang-orang Yahudi di Yerusalem mereka mempraktekkan hukum Musa tetap mereka lakukan karena mereka orang Yahudi tetapi bagi pengikut Yesua atau Yesus dari kalangan Goyim berlaku hukum dan itu jelas-jelas dicatat dalam kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan ayat 29 dan Alkitab mencatat itu sebagai penggenapan dari lubuat kitab Amos ya kisah Rasul pasal 15 itu sebetulnya mencatat tentang orang-orang Parisi yang sudah menjadi Kristen saya pernah sampaikan ini dalam sebuah seminar tentang dampak luar biasa dari pelayanan Rasul Yaakobus yang membela kepentingan orang-orang Parisi dari pemerasan yang dilakukan oleh Imam Besar Saduki Anas bin Anas kemudian membuat banyak orang Parisi itu berbalik menjadi pengikut Kristus tetapi karena orang-orang Parisi yang banyak menjadi pengikut Kristus itu dia ingin memaksakan imamat pasal 11 antara lain dalam soal makanan minuman atau hukum Abraham termasuk sunat diberlakukan bagi orang-orang Kristen yang percaya Kristus tapi berasal dari kalangan goyim maka para rasul kemudian bersidang di Yerusalem itulah yang dikenal dengan konsili apostolik yang pertama maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua maksudnya presbiter-presbiter untuk membicarakan soal itu sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai itu berdirilah Petrus dan berkata kepadanya intinya Petrus mengatakan bahwa dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya Petrus mengatakan itu karena itu dia mengusulkan bahwa ayat 9 dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman jadi Petrus menekankan sebagaimana yang dibuatkan oleh kitab Amos tadi dengan demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkok murid-murid itu suatu kok yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maksudnya orang-orang Yehudim maupun oleh kita sendiri sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan berulih keselamatan sama seperti mereka juga sudah Rasul Petrus kemudian mereka menyaksikan bagaimana Rasul Paulus dan Rasul Barnabas menceritakan segala tanda mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah orang-orang Goyim jadi kesaksian dari Saulus dan Barnabas ini meneguhkan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa lain dengan bangsa Yahudi seperti yang dilubuatkan dalam kitab Amos tadi lalu setelah itu perwakilan dari gereja Nasrani di Yerusalem atau gereja Nosrim tapi harus dibedakan dengan Nasrani Mandayan dari abad keempat karena kata Nosrim yang pertama itu dipakai oleh jemaat Yerusalem dan itu juga tertulis dalam kitab kisah para rasul pasal 25 ayat 24 ayat 5 dimana Rasul Paulus sendiri disebut sebagai salah satu dari pemuka sektor orang-orang Nasrani kemudian kelompok Yakobus artinya umat Kristen umat Yahudi Kristen yang diwakili Yakobus itu setuju dan dia mengatakan Simon telah menceritakan bahwa semua sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa lain yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis lalu dikutiplah kitab Amos tadi pasal 9 11 dan 12 lalu sebab itu aku berpendapat ini Yakobus bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala ini bagian dari Abu Dazzara kemudian percabulan kemudian daging binatang yang mati dicekik dan dari darah maksudnya penumpahan darah jadi artinya bahwa Yakobus kembali kepada hukum Noh untuk diperlakukan kepada jemaat Antioquia yang bukan Yehudim sementara bagi mereka sendiri orang-orang Yerusalem mereka tetap memakai hukum Musa dan itu berjalan dalam gereja kuno dengan baik nah pertanyaannya pertama orang sering menuduh bahwa Paulus yang membatalkan torat enggak Paulus tidak pernah membatalkan torat Yesus sendiri mengatakan kitab torat dan para nabi tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi terjadinya kapan ya setelah jaman Mesias dimana Jawa Mesias sesuai dengan nubuat kitab Amos bahwa antara Yehudim dan Goyim menjadi satu dan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing bagi orang Goyim menurut hukum Noh bagi orang Yehudim menurut hukum Musa dan mereka terjadi kesaling pahaman di gereja kuno ini dan itu diputuskan di konsili yang pertama mengusulkan agar orang-orang Kristen bukan Yahudi dibebaskan dari hukum Musa dan merujuk kepada hukum Noh bukan Paulus tetapi Yaakobus dan yang memberikan introduksi tentang Tuhan memilih bangsa Goyim adalah Petrus jadi Paulus bukan pemain tunggal dalam kitab suci dan ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen sendiri yang tercaput dari akar sejarah khususnya ketika Mazab Tubingen membikin-bikin teori tentang Pauline Christianity yang bertentangan dengan yang namanya Petrine Christianity itu tidak memiliki akar sejarah sama sekali karena apa kita memiliki dokumen-dokumen dari muridnya para rasul misalnya Ignatius dari Antioquia tidak ada masalah dengan Paulus padahal dia adalah muridnya Yohanes dia adalah muridnya Petrus ditahpis pertama kali sebagai patriak Antioquia yang sekarang menjadi gereja ortodoksiria oleh rasul Paulus kemudian juga dalam catatan Clement dari Roma itu adalah murid dari rasul Paulus dan rasul Petrus tidak pernah ada jejak pertentangan dengan Paulus kemudian juga Polikarpus Polikarpus dari Smyrna yang wafat pada tahun 156 tanggal 22 Februari ya itu adalah muridnya Yohanes dia jujur mengatakan Paulus tidak ada masalah apapun kita mencontoh bagaimana Paulus dalam penginjilan jadi hanya teori-teori yang tidak ada buktinya itu yang sekarang ini di kopi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sekedar hanya ingin menyerang iman Kristen tetapi tidak didasarkan atas integritas kejujuran dalam membaca sumber-sumber padahal tulisan-tulisan seperti itu sudah ketinggalan pesawat sudah ketinggalan kereta kan tulisan dari abad 20 mungkin sendiri kalau sekarang ini para teolog kubingan itu bangun lagi saya kira mereka akan mengubah pendapatnya jadi karena kita ini semuanya kan bayi dokumen bayi data tidak bisa hanya sekedar mengutip tulisan orang dari abad 20 tanpa kita melihat konteksnya maka saya selalu dalam semangat seperti ini mengajak saudara-saudara untuk kembali ke sumber-sumber primer bukan sekedar mengutip dari kutipan yang tidak jelas asal menguntungkan kita dan kemudian mendeskidikan orang lain nah praktek sampai di zaman modern pun bapak ibu saudara-saudara ini gambarnya israel kan ini ya sampai di zaman sekarang pun anda bisa lihat ini makdi yang koser yang warnanya biru nah itu berlaki berlaku hukum musa berarti mereka-mereka yang makan di situ itu yang 613 miswat yang satunya ya itu makdi yang warna merah itu yang tidak koser yang yang basar dengan susunya tadi makan di situ makanya ada hamburger dan sebagainya dimakan di situ tidak koser tapi dikasih tanda jadi artinya orang Yahudi itu tidak pernah memaksakan hukum mereka kepada orang bukan Yahudi yang memang mereka berlaku hukum noh saya pernah sering bercerita ya suatu saat saya ada di hotel ada barang saya yang ketinggalan di kamar jadi saya memimpin grup jiarah ke Tanah Suci saya kembali ke lobi karena pada saat itu adalah hari sabat maka ngantrinya lama sekali di lift itu kemudian ketika saya turun ke bawah itu ada kamar orang di tempat saya jalan itu yang terbuka lalu ada seorang anak remaja panggil-panggil saya minta tolong bisakah kamu tolong saya untuk apa saya bilang silahkan masuk silahkan masuk masuk ke kamar matikan hp saya lalu saya matikan hp kenapa karena mereka tidak boleh bekerja pada risabat dan itu anak mereka tidak sengaja mencet hp itu sehingga berbunyi dan ini contoh jadi orang Yahudi membutuhkan orang goyim ketika mereka melaksanakan hukum mereka mereka tidak bisa berdiri sendiri karena mereka membutuhkan orang goyim supaya mereka tidak melanggar hukum Musa tetapi bagi orang goyim mereka tidak melanggar hukum Musa karena mereka berlaku hukum pada waktu biasanya sabtu pagi hari sabat itu di apa namanya di restoran-restoran hotel itu biasanya dulu dingin sekali saya Israel sebelum tahun 2000 itu biasanya kalau hari sabat itu biasanya makannya dingin-dingin karena apa belum banyak orang-orang bukan Yahudi pada waktu itu yang bekerja di hotel-hotel orang Yahudi tetapi setelah tahun 2000 ke atas ya 2007 2008 sampai sekarang sekarang hari sabat pun itu restoran-restoran Yahudi hotel-hotel Yahudi maksudnya hotel-hotel miliknya orang Yahudi bukan restoran Yahudi sorry restoran dalam hotel milik orang Yahudi karena mereka menerima turis-turis ya itu selalu panas kalau pagi karena apa ada yang bekerja di situ dan yang bekerja adalah orang non-Yahudi mereka membutuhkan orang-orang Yahudi dan sekarang orang Israel suka kerjasama dengan orang Thailand karena orang Thailand itu kan bagi orang Yahudi adalah goyim mereka berlaku hukum noh makanya mau Thailand makan babi mau makan apa itu gak urusan bagi orang Yahudi asalkan kamu jangan mengkotori hotel saya dengan membawa daging babi ke dalam restoran itu pola-pola toleransi yang saya kira bisa kita kembangkan itu Alkitab dari Alkitab semua yang saya katakan tentang hukum noh tentang hukum musa jadi maka kita tidak usah menjadi Yahudi karena kita memang bukan Yahudi karena ini berkaitan dengan Yehudim dan goyim maka sebagai orang Jawa saya memberi simbol saya memakai baju batik ini jelas goyim ini karena Israel gak ada baju batik tapi ketika saya pakai topi yang tulisan Yerusalem begini ini Yehudim saya ingin melihat ini pada proporsinya sehingga bagi orang Yahudi tidak memaksakan hukum Yahudi lalu kenapa kita usil ketika orang Bali makan babi atau kenapa kita harus menuntut label halal di restoran-restoran di Tanah Minahasa atau di Menadu karena mereka termasuk goyim padahal yang menuntut itu sama-sama goyimnya babi gak dimakan cuma satu tapi cumi-cumi dimakan belut dimakan apa ontar dimakan hanya dikecualikan satu aja yang gak dimakan yang lain dimakan jadi sama-sama goyim satunya goyim lengkap satunya goyim min satu yaitu tidak makan babi maka janganlah seperti itu mari kita mencontoh bagaimana sejarah Islam di Tanah Jawa nah ini menutup apa yang saya presentasikan ini adalah masa transisi Hindu Islam pada masa para wali wali songo secara khusus bagaimana dicatat dalam babat Tanah Jawi jadi digambarkan bahwa salah seorang dari pendakwah Islam mula-mula itu namanya Sunan Ampel Sunan Ampel itu memperkenalkan tata cara ibadah yang baru yang bagi orang Majapai itu aneh kenapa dia kalau sembayang harus ada sujud dan mencium tikar katanya itu aneh nah seperti itu pula anehnya ketika anda melihat orang Kristen beribadah aneh dan tidak aneh itu karena gak biasa saja nah masa transisi itulah yang kemudian dicatat pertama urusan tata cara ibadah yang kedua adalah makanan mereka bingung orang-orang Majapait bagaimana makanan raja yang begitu nikmat itu diharamkan sebaliknya kambing yang kurang sedam aromanya kok digemari dan itu dikemukakan nulyo ono wonganong sawi jing morong ucap utro cempo ya iku kurang pikire babi babi kurih datan ayon kodok kumkang datan pinukti amin 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 taging mendo ambun nekang perengus anang yang sang putra cempo datan duko mareng pucah moco paet milo cah lalu ada orang muda berkata pada sunan ampel putra cempo itu sunan ampel mengatakan itu pikirannya tidak normal katanya babi gurih kok tidak dimakan kodok kumkang tidak dimakannya juga swike maksudnya tetapi kambing yang aromanya tidak sedap justru dipilih namun sang putra campah sunan ampel tidak marah karena anak muda mencapai itu mereka dia memahaminya karena anak itu masih muda mungkin juga bukan hanya muda usianya tetapi juga muda pengalaman interaksinya dengan pihak lain jadi marilah kita contoh bagaimana sikap sunan ampel di dalam menghadapi kritik-kritik terhadap orang yang tidak paham dalam semangat yang sama dengan kanjeng sunan ampel saya juga berkata kepada orang-orang yang mengkritik babi bagi orang Kristen itu bukan kewajiban agamanya tetapi karena orang Kristen yang bukan Yahudi adalah orang goyim berlaku atas mereka hukum kecuali orang-orang Yahudi yang percaya Kristus yang sekarang dikenal dengan orang-orang Jewish Messianic mereka tentu tetap tidak makan babi mereka tetap bermiswah mereka tetap bersunat tapi kalau sunat itu bukan hanya orang Kristen Yahudi orang Koptik sunatnya lebih tua daripada Yahudi karena kalau Yahudi umur 8 hari orang Kristen Ortodok Koptik umur 3 hari disunat karena apa orang Mesir seribu tahun sebelum zaman Nabram sudah bersunat itu tampak dari inkripsi-inkripsi yang ditemukan di Karnak di apa wilayah kerajaan Fir'on khususnya itu di Karnak itu seperti itu maka bagi orang Koptik sunat itu bukan kewajiban agama untuk mencari keselamatan karena tradisi asli mereka orang-orang Mesir sebelum zaman Yahudi sebelum Abraham diberikan perintah yang namanya britmilah perjanjian sunat mereka sudah menunatkan anak-anak mereka bukan untuk maksud keselamatan mereka tetapi karena untuk tradisi pentahiran atau kebersihan nah seperti itu pula dalam semangat itu pula Paulus menunatkan Timotius tetapi ketika sunat itu dijadikan syarat untuk ganti keselamatan dalam Kristus maka sunat dilarang oleh Paulus jadi yang disunat bukan larangan sunatnya tetapi motivasi sunat itu apa nah demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan dengan ngaji Alkitab yang ke-35 ini kiranya bisa melengkapi kita bukan sekedar kita setia pada iman kita tapi juga bagaimana kita setia pada konteks kita terlebih-lebih bagaimana kita bisa melaksanakan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk Tuhan memberkati kita Shalom Alaikum Bisham Hamasyah Terima kasih